Rapor merah Sergio Alexander saat PSIS Kandas 21 atas Arema Halo guys, kembali lagi bersama channel Apri Dhani di seputar cerita sepak bola PSIS Semarang Pastinya seru guys, kalah lagi kalah lagi Nasib apes di timpa PSIS Semarang selama kompetisi Liga 1 2022 belum pernah menuai kemenangan Di laga awal PSIS hanya mampu curi poin 1 atas tim pendatang baru Rans Nusantara Memang absennya Carlos Fortes sangat berpengaruh besar bagi PSIS Tanpa Fortes, PSIS bak sebuah Laskar Maisa Jenar kehilangan senjata Dan tanpa Fortes pun PSIS terbukti sejak piala presiden hingga Liga 1 2022 bergulir PSIS sulit meraih kemenangan Dilihat dari segi materi pun selain ada Carlos Fortes sebenarnya PSIS tidak kaleng-kaleng Deretan pemain berpengalaman di Liga 1 menghiasi tim PSIS Semarang Contohnya Wawan Fabrianto, Guntor Triaji, Oktavianos, Ali Sisei, hingga Marukawa Nah guys, di pertandingan pekan kedua Liga 1 2022-2023 ini PSIS kembali gagal menuai kemenangan PSIS kandas dramatis dengan skor 2-1 atas Arema FC di Stadion Kajuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 Kekalahan PSIS kali ini menjadi kemenangan pertama Arema FC di Liga 1 2022-2023 Kemenangan atas PSIS mengatrol posisi Arema FC ke peringkat 9 klasmen Liga 1 dengan koleksi 3 poin Di sisi lain, kekalahan dari Arema FC membuat PSIS Semarang turun ke peringkat 14 klasmen Liga 1 dengan raihan 1 poin Dengan kekalahan ini tentunya sang pelatih lah yang jadi pertanyaan Apakah program latihan, penentuan pemain yang masuk line-up sudah sesuai dengan arahan pelatih atau sebaliknya? Selain itu, PSIS berubah menjadi sebuah tim yang ketergantungan terhadap suatu pemain Carlos Fortes saat ini masih dalam proses pemulihan usai cedera saat semifinal Piala Presiden 2022 Absennya Carlos Fortes membuat PSIS Semarang seakan kehilangan nyawa di lini serang Sehingga beberapa rangkaian PSIS Semarang tanpa Fortes membuat tim ini tumpul Sergio Alexander sendiri saat ini terbilang belum bisa mencetak striker yang house goal selain Carlos Fortes Dicobanya Jonathan Cantilana di posisi depan saat kontra Arema pun belum bisa menjadi strategi yang ampuh bagi PSIS Malahan dengan digesernya Jonathan ke depan sang kreator lapangan tersebut jarang mendapatkan bola Artinya untuk pekan ke depan sang pelatih harus belajar dari dua pertandingan ini ketika kontra Rans Nusantara dan Arema Malang Rapor merah ini bisa menjadi pembelajaran untuk menjadikan PSIS lebih garang lagi tanpa ketergantungan terhadap pemain bintang Hal ini sesuai kata sang bos PSIS Yoyo Sukawi di PSIS tidak ada pemain bintang Semuanya sama Di sisi lain Arema beruntung berhasil memanfaatkan dua peluang yang bermula dari bola mati Sehingga kemelut terjadi di dalam kotak penalti PSIS dan pemain Arema bisa memaksimalkannya Secara keseluruhan Arema main bagus melawan tim yang bagus juga kami mulai dengan tertinggal lebih dulu Pemain tidak pernah menyerah untuk meraih kemenangan kata pelatih Arema Eduardo Almeida Pemain terlihat lapang kemenangan di laga ini selamat untuk pemain yang tidak pernah menyerah dan kemenangan ini dipersembahkan untuk Aremania Selain lapar kemenangan, Arema cukup berhasil dalam pergantian pemain Lima pemain yang dimasukkan babak kedua membuat serangan lebih banyak dilakukan Seperti Hasim Kipo, Ilham Udin Armain, Hanis Sagara, M Rafli, dan Irsad Molana Namun gol PSIS juga terjadi saat Arema masih adaptasi dengan masuknya beberapa pemain baru Marukawa memanfaatkan celah di sektor kanan pertahanan Arema untuk mencetak gol di menit 75 Beruntung mental pemain Arema tak jatuh Mereka terus menekan dan Ilham Udin mencetak gol penyeimbang di menit 80 Proses yang hampir sama terjadi di gol kedua yang dicetak Sergio Silva Para pemain Arema merayakan gol itu layaknya juara Sebab mereka bernafsu meraih kemenangan untuk membayar kekalahan telak 0-3 di kandang Borneo FC pekan lalu Nah itu guys informasi tentang rapor merah Sergio Alexander saat PSIS Kandas 21 atas Arema Sebuah tim akan menjadi pemenang jika bisa mencetakkan semangat kekeluargaan dan kerjasama tim bukan ketergantungan pemain bintang Maju terus PSIS, yo iso yo, PSIS juara Ikuti terus informasi seputar sepak bola Indonesia hanya di channel Apri Dhani Masih banyak berita yang lain loh guys seputar PSIS Semarang yang masih akan kita bahas Dan jangan lupa subscribe and like, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita Dan juga mohon komennya ya guys karena amin itu saran kritik dari teman-teman pecinta bola semua Salam olahraga, PSIS bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih